Halo guys, kembali lagi di Cacang Hari Cacang Channel Hari ini aku akan membuat pelatisin Yeay, seperti ini nih tuh Oh iya, aku juga udah buat yang udah aku bentuk nih Aku udah buat bau as Lalu aku juga udah ngebut untuk siput Nah, kalian penasaran kan cara menggunanya? Yuk kita langsung ke bahan-bahannya Nah, bahan-bahan yang kita pelukan adalah 5 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan garam halus Dan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita perlu air secukupnya Kalau aku pakenya setengah bawahnya Lalu kita perlu warna untuk ada warnanya Kalau aku pakenya warna oranye Kalau kalian terserah, mana yang mau berapa dan kalian terserah Mana yang mau apa Nah, dan alat-alatnya kita perlu pastinya tempat Sampur semua bayang ke bahan Lalu kita perlu sendok Yuk kita langsung ke cara membuatnya Oke, pertama kita masukkan tepung terigu Lalu kita masukkan gula halusnya Lalu kita masukkan gula halusnya Maaf, maksudnya aku garam halus Lalu kita aduk memakai sendok Ini sudah tersampur lata Nah, setelah itu kita masukkan goreng Oke, ini sudah Lalu kita aduk lagi sampai lata Oke, ini sudah Setelah itu Yang terakhir kita masukkan airnya perlahan-lahan Lalu kita aduk lagi Nah, kalau sudah aduk lagi Ini kapal lata kalian masukkan lagi Terus sudah aduk Masukkan lagi Jadi Itu Oke, setelah itu Nah, dan kalau sudah seperti ini Kita aduk saja pakai tangan Kayak ini sudah mau jadi Soalnya ini sudah membentuk adonan gitu Nah, akhirnya aku tambahin setengah lagi Setengah sendok lagi Jadi Jadi, ngasih airnya jangan langsung semuanya gitu Ya, karena nanti bisa kelembetan Jadinya Jadi sedikit-sedikit saja Oh, iya teman-teman Kalau misalkan Kalian terlalu banyak airnya kelembet Kalian bisa tambahkan tepung lagi Sedikit Setengah Ini tidak lembek Ini tidak lembek Kalau yang tidak mau pakai pewarna Juga tidak apa-apa Jadi, warna yang putih Nah, pertama Kita Bentuk bulat Binting dulu Oke, ini sudah membentuk bulat Nah, sekarang aku kan mau jadi dua Jadi, aku mau warna Orang sama warna putih Jadi, aku bagi dua Lalu kita bentuk bulat Lalu kita bentuk bulat Satunya Jadi, seperti ini Jadi, ini yang warna oranye Dan ini yang warna putih Setelah itu Kita bolongin Untuk nanti masukkan warnanya Yang ini saja Kita masukkan warnanya Dan kita campur Sampai latas Yeay Oke, ini sudah lupa Dan ini sudah jadi Yeay Ini yang warna oranye Dan ini yang warna putih Yeay Jadinya kayak playdough Beneran kan? Nah, jadi Kalian gak usah pakai Pergi-pergi ke mall Segala Kalau mau Beli playdough Jadi, kalian bisa Buat sendiri Di rumah Gampang kan Cara membuatnya Oke, jangan lupa Di Like Subscribe Dan di Share ke teman-teman yang lain Dan juga Jangan lupa Pakai masker Jaga jarak Dan cuci tangan Oh iya Aku lupa Lupa ngasih tau Sebelum itu Kalau kalian Sudah selesai Mainin-mainin Atau sudah Dibentuk-bentuk Jangan lupa Dimasukin ke dalam Tempat atau Wadah gitu Lalu kita tutup Biar Enggak Gak Tering Jadi Bisa dimainin Terus Oke Bye-bye guys Bye-bye 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 Terima kasih.